Intro Jangan lupa di darahku Jangan lupa kebangkanku Ku yakin hari ini Kita perspektif sekarang ini memang Ada rasa-rasanya menurun Rasa nasionalisme Dibandingkan dulu kalau kita itu berjuang-perjuang Kisah itu memang wujud nyata untuk Yang pertama awal-awal seluruh merdeka Nasionalisme kuat ya untuk membentuk negara ini Kemudian mungkin Selanjutnya bentuk nasionalisme Untuk anak negara baru masih bersatu Kemudian perkembangan ini era-era sekarang ini Banyak pengaruh-pengaruh Kemudian mungkin generasi muda Kurang apa Ikut pancerta dulu kan kemerdekaan Masih lama-lama akan meluntur Kemudian pengaruh-pengaruh juga banyak Sehingga nasionalisme dalam arti Cinta tanah air Kebudulian-kebudulian kepada Bansa dan negara Itu selamlah cuek Itu karena kejadian kurus Itu sudah ada yang Dapat yang terwenang menanganinya Sebenarnya kita Memerlukan semua partipasi Semua komponen itu Untuk berperan aktif Dalam mengembangkan nasionalisme Jadi Apalagi pengaruh budaya barat Budaya asing itu Masuk dengan Apalagi dulu Ini generasi muda Orientasinya tidak lagi Indonesia Jadi dia terpengaruh oleh Ide-ide asing Sehingga nasionalisme Menurun Nah untuk itu Perlu peningkatan Jadi Benar sekali Generasi muda Usulnya mahasiswa itu Harus memelompoli Pertama pemahaman Nasionalisme itu sendiri Kita harus berani mengkontoksikan Nasionalisme Indonesia Yang berdasarkan Pantasila Kalau menurut saya Kerenah saja ya Kalau Anda bertanya Menurut Anda Seperti keadaan nasional semua Nah itu Ini merupakan salah satu Indikator yang kuat Tapi dengan kata-kata Kita melahkanakan Apa Nilai-nilainya Kata-kata misalnya Kita Sering kemang Mengartikan Persatuan Indonesia Misalkan Jika kita berdepan dengan Kita luar Nah kita baru bersatu Mungkin baru memantik Nasionalisme kita Sebenarnya tidak seperti itu Nilai-nilai yang ada di depan Pantasila itu Kalau kita waksanakan Khususnya Selatika Nah Menjelaskan saja Kita akan membangun Sebuah Stilip Atau masalah Menangguar kiasa Itu ya Ya Nasionalisme itu kan Di dunia Mengajarkan mengenai Mencintaan tanah air Mencintai tanah air Itu berarti Mencintai tentang Kebaikan dan keburukan negara Kalau mungkin Tidak ada cara lain Dalam mencintai tanah air Itu harus mencintai tentang Dasar dan ideologi Yang menjadi pedoman Bagi pelaksanaan Kehidupan Ekonomi Sosial Dan budaya Di kuat dari Nah kalau kita ini kan Ideologinya Pancasila Kalau tidak mau Pancasila itu harus Mencintai tanah air Atau masalah Itu Terima kasih Sesuatu hal yang dapat Membedikan rasa Nasionalisme Di kalangan Pemuda Yang pertama Karena para pemuda Kurang mengamalkan nilai-nilai Dalam Sina Pancasila Dan kedua Karena mungkin Sekarang Apa namanya Era globalisasi Masuk ke Indonesia Banyak banget Dan kita mungkin Sudah bisa menyaringnya Dengan baik Nah gunanya Pancasila di sini Kita harus menggunakan Nilai-nilai Dalam Sina Pancasila Kalau itu kan Kebanyakan kan Bisa mengakses Akapun Gitu kan Baik yang positif Mau meningkatin Nah kita gunakan Nilai-nilai dalam Sina Pancasila Sina Pertama Sina Pertama Sina Pertama Itu untuk Islanya menyaring Semua Hal-hal Dari era globalisasi Tersebut Diambil di Indonesia Dan kita ambil Cuma hal-hal Sina Pertama Sina Pertama